ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi channelnya sobat sehat channelnya sobat sehat mantap bolong oke sobat sehat dimanapun berada kembali lagi channelnya saya mana kabarnya semoga dipilihkan kesehatan kekuatan dilindungi dimanapun berada serta dilimbahkan rizkinya amin 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 ini membuat konten video tutorial mungkin khususnya untuk yang di jepang ya mungkin ataupun yang mau juga mau berangkat hari ini saya memberikan tutorial yang punya bank yuco ini saya memberikan tutorial cara mengganti apa namanya mengganti nomor telepon di yuco biasanya kan sampai jepang nanti kan dibuatin atm buatin atm yuco yang nanti buat transfer gaji biasanya pakai nomor teleponnya itu kan bukan nomor telepon kita karena kita belum punya nomor telepon jepang biasanya itu pakai nomor teleponnya dari pihak yang membuatkan dari kumiai atau kaisa mungkin ya ya ini saya tuh mau buat apa namanya ya kayak internet banking lah untuk apa untuk yuco sendiri nah ini berhubung nomornya itu pakai nomornya itu apa nomornya kumiai hari ini saya memberikan tutorial cara mengganti nomor telepon yuco itu dari atm sendiri langsung jadi gak perlu ke kantornya gimana caranya langsung saja ikutin kita langsung otw ke atmnya atmnya dekat dari sini mungkin 5 menit gak ada ada di family mart bolus pemandangan bolong oke kita lanjut ke atm yuco bonus pemandangan temannya ada disana gimana anak-anak jepang itu kalau sekolah ya pakai sepeda mungkin SD SMP kalau SMP biasanya kalau agak jauh dikit ini hanya kereta ini kita pakai sepeda guys transportasi tamat sepeda dan juga kereta gak lihat montor kan jarang montor di jepang kita udah sampai tempatnya kita langsung masuk aja menuju ke atmnya terus udah sampai di atmnya kita masukkan dulu yuco nah ini harus yang pakai bahasa jepang ya kalau gak pakai bahasa jepang nanti umpamanya dibuat inggris bingung kita pakai bahasa jepang kita mencet ini gak tauin apa umpamanya mengganti nomor telepon disini ini apa ini ganti pin ganti apa gak tau ini ganti nomor telepon disini kita masukkan pinnya dulu kita masukkan pinnya terus nomor teleponnya sebelumnya ini ini nomor telepon sebelumnya kita masukkan nomor telepon yang baru nah sudah masukkan kita langsung klik aja nah cepet kan langsung kita langsung berubah nomor teleponnya kita masukkan enggak ada tiga menit guys itu tadi ya tutorialnya cara mengganti nomor telepon di jepang eh nomor telepon di jepang mengganti nomor telepon yuco seperti itu tadi ada resipenya resipenya tulisannya memangnya baik harus mengganti KTP-KTP harus memberikan informasi yang baru udah ada tulisannya seperti ini kalau apa ini enggak diganti yang baru nanti di blokir minggu kemarin sudah di blokir tahu takutak ini masih ada tulisannya besok Senin harus ke yuco ini guys seperti itu dulu ya tutorial cara mengganti nomor telepon yuco di jepang oke cukup sekian dulu guys saya mau pulang mau sekalian belanja dulu belanja koa dan minyak cukup sekian video kali ini jangan lupa like comment dan subjek dan share sebanyak-banyaknya ah sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap terima kasih sudah menonton hampir